Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, Marketing Property, Kayang Property. Kembali di sini saya mau review ada rumah baru, dijual murah nih, dan ready. Ready-nya baru ada 3 unit, 4 unit untuk yang, maksudnya yang keempat unitnya. Itu yang 3 lantai, yang ini yang 2 lantai. Oke, yang 3 lantai itu sudah pernah di-review. Kita review yang 2 lantai ini ya. Yang saya review yang di pojok ini, tanahnya 105, bangunannya 100. Jadi, kalau untuk yang lain, itu tanahnya di bawah 198. Kalau untuk yang pojok ini, tanah 105, bangunannya 100 ya. Oke, kita lihat dalamnya. Tapi sebelumnya, saya jelaskan sedikit, dengan luas tanah 105, bangunannya 100, kamar mandinya ada 2, kamar tidurnya ada 3. Dan sebenarnya di atas itu bisa opsional ya. Bisa dibikin kamar tidur utama juga, tambahannya. Nanti saya kasih lihat. Oke, 2 mobil untuk karpot. Dan model ini ya, pagarnya itu seperti ini. Kita lihat ke dalam. Speknya bagus. Dan ini untuk pintu. Kita pakai kayu jati. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, ini kita menggunakan kayu jati. Pantai 1 bisa untuk ruang tamu dan keluarga. Karpotnya juga tadi luas ya, bisa buat 2 mobil. Oke. Ada pintu sliding ke belakang, tapi kita ke sini dulu. Nah, ini juga tangga ya, sudah terlihat. Tangganya nggak bikin capek, karena langkahnya tuh, stepnya tuh nggak terlalu tinggi. Dan dia lebih, ini ya, lebih luas. Jadi 1 meter. Tapi ada di sisi yang lain, dia jadi 1 meter lebih. Oke, kita lihat di sini. Di lantai bawah ini ada 1 kamar. Dengan ukuran standar, 3x3. Biasanya untuk orang tua, atau untuk anak, atau untuk tamu. Dan di bawah tangga seperti biasa, ada kamar mandi. Ini masih belum ada lampu ini, jadi mungkin agak gelap ya. Oh, nggak lumayan kelihatan. Nah, seperti biasa di bagian bawah, itu kita bisa gunakan untuk tempat-tempat penyimpanan. Untuk dimensi dengan tanah 105, itu di 6x17,5. Dan ini di bagian dapur, enak banget bagian dapurnya itu. Jadi ada void terbuka seperti ini. Jadi ini memang standarnya seperti ini ya. Dan itu adalah tiang listrik memang di baliknya tembok ini ya. Di sini bisa dijadikan untuk ruang makan, atau ruang santai. Dan di sini adalah dapurnya. Ini dapur kita belum pasang ya. Tapi bahannya sudah ada. Motifnya kayak marmer ya. Tinggal dipasang. Dan di samping dapur, di area samping sini ada untuk area laundry atau cuci. Komplit pokoknya ini rumah. Semua udah disediakan. Biasanya kadang-kadang tuh belum semua ya. Belum semua yang menyediakan area laundry khusus gitu. Nah, kalau ini sudah disiapkan. Jadi untuk mesin cuci, nah disitu tuh. Dan sudah tertutup juga seperti ini. Kita ke lantai dua. Tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu. Ini di bagian taras belakang ini, void. Bahannya dikasih motif kayu. Apa yang namanya itu? Yang kayak PVC ya. Bahan PVC. Oke, jadi kalau kena hujan panas pun dia, it's okay gitu. Kalau kayu kan dia biasanya ini ya. Kalau hujan dia lembab. Dan takutnya lama-lama habis. Oke, ini tangganya. Yang tadi saya bilang tuh. Dari bawah tuh, nah ini langkahnya tuh. Jadi gak, gak apa, gak bikin capek gitu loh. Karena gak terlalu tinggi. Apalagi nanti kalau buat orang tua. Kalau buat orang tua ini masih oke. Karena langkahnya tuh nyaman. Oke, di atas itu ada dua kamar. Ada satu kamar mandi. Yang tadi saya bilang itu bisa opsional. Nih. Jadi di sini. Ini ruang untuk. Bisa dibilang untuk ruang keluarga. Atau kalaupun mau dijadikan kamar. Bisa tinggal ditutup aja nih. Tinggal ditutup. Jadi dapet kamarnya empat. Dan ini kamar mandinya. Ini. Tapi memang standarnya seperti ini ya. Kalaupun nanti mau ditutup. Silahkan. Dijadikan kamar tambahan satu lagi. Jadi kamarnya bisa jadi empat. Ini kamar mandinya ada di atas. Dan kamar mandi ini. Kalau misalnya mau diikutkan. Dengan ruangan ini. Menjadi kamar tidur utama. Bisa juga. Tetapi nanti kamar mandinya itu dibikin connecting. Dengan kamar tidur utama. Yang memang dijadikan kamar tidur utama ya. Artinya berbentuk dengan kamar tidur utama. Kalau ini kan terbuka ya. Nah ini sudah full. Sudah full keramik. Ini bagus banget warnanya ya. Warnanya soft banget. Dan motifnya juga. Motifnya bagus. Sudah ada tempat untuk perabotan mandi. Maksudnya untuk kalau mandi juga ya. Shampo segala macam itu jadi dari situ. Dan ini tangganya. Saya mau kasih. Ini tangganya saya suka banget tangganya ya. Jadi ini nanti tinggal dipasang untuk kayunya. Tinggal dipasang. Kita lihat dulu kamar tidur anaknya. Kamar tidur anak. Kamarnya itu sebenarnya standar ya. Maksudnya ini tiga kali. Ini lebih sih tiga setengah. Karena memang mengikuti fasad di bagian depan ya. Dan ini terlihat ya. Ini coba di sini. Tuh. 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 Bagus banget. Dan ini kamar tidur utamanya. Jadi saya keluar lagi. Nih. Kamar mandiannya ada satu di atas. Tapi di sini opsional kan saya bilang tadi bisa jadi kamarnya. Jadi bisa jadi empat. Nah ini kamar mandi mau di-inclutkan ke dalam kamar ini bisa. Tapi apa kalaupun enggak. Ya enggak apa-apa. Jadi maksudnya kamar mandinya tetap di luar. Tapi kalau di-inclutkan berarti kamar mandinya sharing. Mendingan yang ada di sini. Kamarnya yang di sini. Pokoknya ini bagus banget. Kalau misalnya mana murah lagi harganya. Dan soalnya tanahnya 105. Hari ini sekarang udah agak-agak sulit dapat tanah gede. Terus harganya juga masih worth it lah. Oke. Kita ke area balkon. Balkonnya juga bagus banget. Terasnya tuh dikasih keramik yang model klasik begini ya. Agak-agak berasa ini ya. Timur tengah ya. Turki-turki gitu ya. Konsepnya. Cakep sih ini. Harga mulai 1. Oh kalau ini di pojok ya. Ya di atas 1M lah. Artinya 1M something ya. Di bawah 1,5. Oke. Di atas 1M. Di bawah 1,5. Soalnya karna ini di pojok. Jadi harganya agak lumayan. Lumayan dibandingkan dengan tanah yang 98. Nah di bawah biar terlihat semua. Oke jadi terlihat untuk yang di pojok itu sudah kurang lebih 95%. Kalau untuk yang di tengah itu kurang lebih sekitar 90%. Kalau yang di pojok itu 70-80% ya. Oke itu saja informasinya untuk info mengenai harga, spek, dan survei. Bisa menghubungi saya Olga, Marketing Property Kayang Property. Nanti nomornya ada di layar. Atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya ya. Oke sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.